Oke teman-teman, selamat pagi Sekarang kita akan mendesain Undangan menggunakan Microsoft Word Tampilannya seperti ini Warna merah madun dengan warna putih Yang mau silahkan Absen di deskripsi Stay tuned di channel ini Kita langsung saja pada tutorialnya Oke, langkah pertama Silahkan buat dulu sebuah Dokumen kosong Seperti ini Teman-teman Bisa merubahnya Di menu layout Setelah itu Teman-teman bisa digunakan Menjadi orientation Di menu layout sendiri Dan kita juga bisa Menggunakan margin Di sini ada margin narrow Tetapi Untuk lebih sempit atau lebih luas Dari gambar kita custom saja Untuk margin Oke, di sini bisa dilihat Kita bisa menggunakan margin Untuk supaya lebih sedikit Kita ambil 0,5 saja Dari margin yang paling sempit Supaya gambarnya nanti terlihat banyak Yang disetak Lalu kita pilih di sini untuk Kertasnya ya Untuk kertasnya ya Biasanya menggunakan A4 Landscape Tadi sekarang kita menggunakan Perbandingan 16 berbanding 9 ya Dengan satuan Tentunya cm Tapi kalau teman-teman Satuannya mas inch Atau milimeter Bisa tuliskan di sini Untuk cm Oke, ini juga sama Kita pilih Untuk cm Seperti itu Lalu Kalau sudah Kita tekan ok saja Oke, inilah Kampasnya Eh maaf Saya usai dokumennya Sekarang Kita buat shape Masuk menu insert Setelah itu Kita buat box ya Seperti ini Kita di drag saja Teman-teman Bisa Untuk boxnya Keluar dari dokumen juga Lebih bagus ya Karena pada dasarnya nanti Di print itu Akan dilihat dari margin ya Akan ada gambar yang terpotong Jadi kita Tinggal dipulkan saja Oke Kita setting warnanya Menggunakan shape fill Kita pilih Di sini ada Merah marun ya Merah marun Silahkan dipilih saja Yang menurut Anda Menarik juga Oke Kalau sudah kita pilih Gradasi Di bawah di sini ada Direction ya Atau Arah dari warna itu sendiri Kita bisa pilih Baik kiri ke kanan Atau di tengah Secara radial Atau linear Kita pilih saja Yang Linear ya Dari kanan Menuju ke kiri ya Oke Kalau sudah Teman-teman Sekarang Selanjutnya Tinggal kita Ubah dulu ya Yang ini karena Bentuknya Masih penuh Kita ambil setengah Menggunakan Di sana ada Edit point ya Tapi di sini Tidak kelihatan Untuk menu Edit point ya Kita harus drag dulu Ke bawah ya Oke Drag dulu ke bawah Sudah ada Handlenya Kelihatan Kita perkecil dulu Kalau sudah Di perkecil Kita pilih Note line Kita hilangkan dulu Lalu kita pilih Edit point kembali ya Bisa dilihat Di sini Untuk Edit pointnya Maaf Iya Kita turunkan sedikit Kita pilih Edit point kembali Ya ini Jadi bisa di Custom ya Tinggal kita Di drag saja Kesebelah kiri Karena memang Berbentuk Setengah ya Dari dokumen Tinggal kita Rapihkan Sampai memenuhi Dokumen sendiri Oke Kalau sudah Sekarang kita Tinggal pilih Untuk Box kembali ya Sekarang kita akan Membuat garis Oh maaf Maksud saya Memilih line ya Memilih line Atau memilih garis Disamakan saja Seperti itu Lalu pilih Ketebalannya Setelah dipilih Ketebalannya Kita disamakan dulu Untuk Kemiringannya Teman-teman Lalu Di sini Kita akan Pilih Gradasi Tetapi Tidak ada Gradasi Ya di sini Kita munculkan dulu Untuk panel Di sebelah kanannya Caranya Teman-teman Jangan Menggunakan Panel Outline Tetapi Kan menggunakan Panel Shape Ya Yaitu Warna Merah Tadi Yang ini Kita pilih Lalu ada Gradien Pilih More Gradien Sudah ada Dari Shape Sekarang Kita Pilih Di sini Ada Untuk Lainnya Kita klik Saja Lainnya Lalu Di sebelah Kanan Ada Lain Yang aktif Yaitu Warna Hitam Sekarang kita Pilih Gradasinya Di sini Ada gradasi Yang sudah Disediakan Di presetnya Kita pilih Warna yang Mendekati Saja Dengan Warna Merah Marun Yaitu Warna Orange Terima Sekarang Tinggal kita Buat Prem Dari Template Kita Drag Saja Seperti ini Setelah itu Kita ganti Feelnya Kita hilangkan Dan Outline Kita ganti Menjadi Gradasi Seperti yang Tadi Teman Teman Tinggal dipilih Saja Oke Seperti ini Kita sudah Punya Satu Sekarang Kita Atur Saja Disini teman Teman Bisa Mengatur Untuk Gradasinya Kita Bisa Menambahkan Lebih Pekat Lagi Atau Lebih Cerah Di More Color Bisa Dilihat Disini Tinggal kita Turunkan Untuk Kecerahannya Dan Disini Juga Teman Teman Bisa Membuat Secara Jig Jag Kita Buat Jig Jag Saja Jadi Yang Cerah Lalu Yang Gelap Yang Cerah Dan Yang Gelap Seperti Itu Oke Selanjutnya Teman Teman Kita Sudah Punya Satu Buah Prem Sekarang Tinggal kita Copy Yang Ini Bisa Di Drag Kesebelah Kanan Sambil Menekan Control Seperti Ini Jadi Menjadi Dua Seperti Itu Atau Teman Teman Juga Bisa Menggunakan Copy Pasto Kita Lanjutkan Dulu Yang Ini Kita Gunakan Untuk Variasi Di Sebelah Kiri Atas Dan Bawah Kita Buat Dulu Dua Di Drag Sambil Merekan Control Lalu Kita Pilih Flip Atau Rotasi Caranya Di Sebelah Kanan Bisa Dilihat Seperti Ini Supaya Saling Bersentuhan Bersentuhan Atau Bertabrakan Oke Kita Turunkan Maaf Turunkan Untuk Ketebalannya Setelah itu Iya Seperti ini Teman Teman Ini Juga Sama Kita Turunkan Lalu Pilih Keduanya Oke Kita Group Dulu Klik Kanan Lalu Group Tidak Ada Handle Bisa Dirotasi Selanjutnya Kita Turunkan Oke Kita Duplikat Sambil Menekan Control Seperti Biasa Kita Flip Iya Seperti Ini Tampilannya Kita Turunkan Di Sebelah Kiri Bawah Oke Kita Sudah Punya Sekarang Tinggal Kita Memasukkan Model Atau Memasukkan Calon Mempelainya Iya Oke Kita Pilih Insert Setelah Itu Masih Dalam Menggunakan Box Pada Diasanya Teman Teman Harus Menggunakan Box Karena Supaya Lebih Mudah Nanti Untuk Menggesernya Karena Semuanya Terbuat Dari Box Kita Pilih Disini Saya Punya Dua Gambar Yaitu Prem Dengan Calon Mempelainya Kita Masukkan Yang Dulu Yaitu Prem Oke Kita Pilih Disini Salah Satu Dan Kita Dahulukan Untuk Prem Yang Akan Kita Buat Untuk Calon Mempelai Klik Lalu Insert Ya Seperti itu Kita Hilangkan Untuk Shape Outline Oke Kita Perbesar Dulu Kita Paskan Sampai Mengisi Tidak Terlalu Penuh Juga Kita Drag Sebelah Kiri Untuk Shape Dan Kita Bisa Ganti Shape Ini Menjadi Calon Atau Foto Dari Nama Mempelai Tadi Klik Saja Tekan Lalu Insert Ya Disini Teman Teman Menjadi Distorsi Jadi Berbeda Pada Foto Sebenarnya Ya Oke Di Foto Sebenarnya Yang Ini Kita Bisa Menggunakan Format Yang Kedua Sebelah Kanan Kita Pilih Disini Ada Crop Lalu Ada Pit Ya Inilah Bentuk Foto Dengan Proporsi Sebenarnya Seperti Itu Oke Kita Drag Dulu Di Sebelah Kanan Ini Posisinya Ada Di Atas Ya Teman Teman Jadi Untuk Fotonya Kita Mengikuti Frame Yang Ada Di Belakang Dulu Nanti Caranya Bisa Menggunakan Crop Ya Tenang Saja Karena Ini Walaupun Distorsi Kita Diturunkan Seperti Diturun Ainkan Tidak Masalah Karena Nanti Kita Pilih Crop Lalu Pit Ya Seperti Ini Untuk Yang Di Perbesarnya Itu Tanda Dari Bulat Atau Lingkaran Dari Handel Itu Sendiri Sambil Menekan Control Jadi Perubahannya Secara Menyeluruh Tidak Lenjong Atau Tidak Merubah Dari Proporsi Gambar Itu Sendiri Oke Sekarang Kita Coba D Lihat Dulu Kita Turunkan Send Back Masih Ternyata Kita Kembali Lagi Control Z Dan Kita Masukkan Lagi Kedalam Prem Oke Seperti Ini Lalu Kita Pit Kembali Format Lalu Pit Seperti Itu Kita Geser Oke Mohon Maaf Mungkin Tutorial Ini Agak Sedikit Bertele Tele Juga Ya Tapi Memang Ada Kemauan Permintaan Dari Penonton Bahwa Jangan Terlalu Cepat Mereka Juga Ingin Jelas Seperti Itu Maka Saya Buat Dengan Yang Jelas Juga Agak Lama Tapi Mungkin Nanti Videonya Bisa Di Download Oke Sekarang Kita Duplikat Untuk Prem Yang Di Luar Kita Buat Sebuah Prem Yang Bentuknya Menyerupai Dari Prem Mempelai Kita Buat Dua Saja Teman Teman Caranya Sama Tinggal Di Drag Setelah Itu Teman Teman Kita Bisa Masuk Format Kita Gunakan Saling Berhadapan Yaitu Di Flip Saja Seperti Itu Dan Teman Teman Juga Bisa Menggunakan Atau Mengganti Warnanya Yang Mendekati Dari Prem Yaitu Warna Coklat Kita Pilih Keduanya Seperti Ini Kita Naikkan Dulu Sedikit Oke Sekarang Tinggal Kita Ganti Disini Untuk Warnanya Karena Memang Premnya Warna Emas Ada Warna Coklat Jadi Kita Jangan Terlalu Kejauhan Untuk Warnanya Kita Pilih Saja Yang Bagian Dari Warna Disini Kita Bisa Turunkan Untuk Warnanya Kita Pilih Di Warna Kuning Dan Diturunkan Untuk Warnanya Atau Teman Teman Juga Kesulitan Misalkan Kita Bisa Memilih Warna Standar Kita Bisa Lihat Di Panel Disini Ada Custom Lalu Di Sebelah Kiri Teman Teman Ada Standar Kita Pilih Brown Ini Sudah Dari Sistem Tinggal Kita Tekan Oke Saja Oke Kita Pilih Yang Lain Juga Kita Tekan Oke Lagi Ya Seperti Ini Oke Sudah Sudah Kira Kita Turunkan Kebawah Dan Yang Terakhir Yaitu Kita Akan Masukkan Textbox Caranya Tinggal Kita Masuk Saja Di Insert Disini Lalu Masukkan Textbox Dan Teman Teman Disini Kita Masukkan Dari Bahan Tulisannya Bisa Dilihat Ya Kita Ganti Untuk Pilnya Kita Save Pil Ya Di menu Format Lalu Kita No Pil Dan Save Outline Kita Notline Tinggal Kita Ganti Untuk Warnanya Disini Yaitu Warna Putih Ya Teman Teman Silahkan Disini Kita Diduplikat Dulu Di sebelah Kiri Atau Di sebelah Kanan Karena Nanti Kita Butuh Untuk Datanya Ya Yang Ini Kita Rapihkan Dari Pond Kita Pilih Disini Ada B Serif Ya Dan Untuk Cara Mempelai Kita Pilih Nanti Ada Adin Kimberg Teman Tuan Bisa Dilihat Dilihat Juga Oke Seperti Itu Kita Hilangkan Untuk Line Spacing Yang ini Juga Sama Kita Hilangkan Line Spacing Yang ini Untuk Romeo And Juliet Kita Pilih Spacing Hilangkan Lalu Untuk Pond Pond Yang ini Gunakan Rata Tengah Dengan Control E Atau Di Sebelah Atas Disini Ada Oke Kalau Sudah Sekarang Tinggal Diganti Pond Yaitu Adin Kimberg Teman Teman Bisa Di Perbesar Tetapi Ini Beresiko Pada Spasi Maka Untuk Adin Kimberg Ini Kita Gunakan Dengan Textbook Yang Berbeda Oke Yang Kita Ambil Dulu Disini Untuk Formatnya Teman Teman Bisa Dengan Warna Gradasi Seperti Yang Tadi Atau Kita Juga Bisa Menggunakan Warna Putih Seperti Awal Supaya Lebih Kontras Ini Menggunakan Gradasi Kalau Mau Kita Ambil Yang Cerah Kalau Masih Seperti Ini Tidak Kita Bisa Menggunakan Warna Yang Putih Saja Oke Setelah Itu Teman Teman Kita Buang Untuk Spasinya Tapi Disini Jaraknya Masih Jauh Maka Kita Harus Menggunakan Textbox Yang Berbeda Tinggal Kita Di Control X Saja Oke Kita Ambil Kita Rapihkan Untuk Bagian Yang Lainnya Disini Diperkecil Menggunakan Control Kurung Kurawal Kiri Dan Kita Akan Menggunakan Pondnya Itu Pond Bahasa Rip Itu Pond Microsoft Kalau Tidak Salah Dan Untuk Beri Serif Sendiri Itu Adalah Pond Google Teman Teman Silahkan Dicari Saja Disana Ada Untuk Beri Serif Dan Untuk Pond Andin Admin Tidak Berhak Untuk Mendistribusikan Silahkan Di Download Saja Ini Hanya Mencontohkan Dan Kami Tidak Menjual Dari Desain Ini Karena Pada Dasarnya Desain Dari Pre-Pick Kami Hanya Mencontohkan Cara Membuatnya Dan Teman Teman Bisa Dilihat Nanti Untuk Di Lisensinya Itu Harus Mencantumkan Atribut Jadi Nanti Di Akhir Teman Tengah Dicantumkan Desain By Pre-Pick Oke Kita Kembali Ke Tutorial Disini Seperti Yang Saya Katakan Tadi Disini Ada Textbox Yang Berbeda Yaitu Untuk Nama Calon Mempelai Dan Huruf Dan Seperti Itu Kita Drag Saja Lalu Kita Ganti Disini Dengan Kata Juliet Oke Kita Pastikan Seperti Itu Teman Teman Saya Rasa Untuk Sisanya Yaitu Memformat Kata Tidak Usah Diberikan Narasi Karena Memang Sudah Jelas Semua Cara Yang Saya Gunakan Hanya Diulang Ulang Saja Untuk Memformat Yang Lain Oke Terima Kasih Silahkan Menonton Silahkan Disimak Bagaimana Sampai Akhirnya Dari Template Undangan Ini Terima Terima kasih sudah menonton!